Intro Di video kali ini akan gue bahas untuk step yang ketiga dalam proses detailing body Buat kalian yang belum menonton untuk step 1 dan 2 nya Kalian bisa tonton videonya pada link yang ada di pojok kanan atas layar handphone kalian Step ketiga pada detailing body ialah pemberian waxing Nah disini gue waxnya menggunakan Meguiar's Ultimate Polish Kalian bisa dapatkan Meguiar's Ultimate Polish ini di online shop Harganya sekitar Rp280.000 Meski harganya tergolong mahal Tapi berbanding lurus dengan hasil yang diberikan dari Meguiar's Ultimate Polish ini Untuk aplikatornya kita masih menggunakan spon busa yang didapat dari pembelian Meguiar's Ultimate Polish Untuk alat polesnya disini gue masih menggunakan mesin dual action Dengan pad poles khusus untuk finishing Yakni bahan yang paling halus Biasanya diberikan dengan warna-warna gelap, hitam ataupun abu-abu seperti ini Tergantung merek yang mengeluarkannya Dan juga dibantu oleh Lab Micro Priver Untuk finishing setelah menggunakan mesin poles dual action tadi Dalam proses waxing ada banyak cara untuk mengaplikasikannya Kalian bisa taruh Meguiar's ini atau waxing pada pad poles di mesin poles kalian Untuk awalnya Kalian bisa menempatkan speed di mesin poles kalian pada posisi paling rendah Agar obat polesnya itu tidak membuyar kemana-mana Kalian bisa meratakannya terlebih dahulu pada speed terendah ini Setelah waxing ini sudah rata Di permukaan bodi kalian bisa langsung menaikkan speed Satu tingkat atau dua tingkat lebih tinggi Untuk mendapatkan detailingnya Pada tahap waxing ini Kilau dari bodi mobil ini sudah mulai terlihat Tapi untuk ketahanannya masih belum maksimal Kita akan selesaikan dulu di step waxing ini Untuk keseluruhan bodinya Pada step ini Kesabaran dan ketelitian masih harus tetap kalian jaga Untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terkadang ada obat poles yang tersisa pada bagian bodi mobil Terkadang ada obat poles yang tersisa pada bagian bodi mobil Kembali obat polesnya agar obat poles tersebut hilang Dan tidak membekas pada bagian bodi mobil Terima kasih telah menonton! Pekerjaan terakhir pada step ketiga ini Ialah menggunakan kain lap microfiber Fungsi kain lap microfiber saat ini Ialah untuk membersihkan sisa-sisa pemolesan Atau menghilangkan debu-debu sisa dari waxing tadi Agar pada saat step keempat nanti Yaitu step finishing Bodi mobil benar-benar bersih Dan tidak ada debu ataupun sisa-sisa dari waxing Wipe sink Wipe sink Kain lapangan ini sudah semakin terlihat Pantulan cahayanya pun sudah semakin jelas Untuk membuatnya tampak basah dan mempunyai daya tahan yang lama Kita perlu melakukan pada step finishing nanti Yaitu step keempat Nantikan video berikutnya untuk tahap finishing nanti Yaitu step keempat Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan juga share video ini ke message kalian ya See you